Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar saudaraku dimanapun anda berada Mudah-mudahan kabar baik menyertai anda Inilah visual gunung berapi yang kami ambil hari Senin Senin pagi 24 Januari 2022 Dari kawasan Kaliurang atau sisi selatan Kabupaten Sileman, Yogyakarta Pagi ini tidak hanya saya merapi Tapi saya juga jalan-jalan menyusuri kawasan wisata Kaliurang di pagi hari Inilah suasana lereng merapi di obyek wisata Kaliurang Yang tampaknya juga sepi ya masih pagi Hari Senin Nah ini saya meluju ke puncak Kaliurang berada di Umah Putih Ya saya sampai di Telugu Nirmolo Sepi belum ada orang ya Karena masih pagi Nah inilah kawasan boncak Kaliurang Yang berada di Telugu Nirmolo ya Nah ini dulu adalah kolam renang Namun kolam renangnya sudah tidak ada Ya saya muter di Telugu Nirmolo ini Mampir sejenak di Vila Putih Atau Vila Horror Atau Vila Hantu ya Nah ini saya akan belok kiri menuju Vila Horror Atau Vila Mistis ya Yang ada di Kaliurang ya Nah kelihatan sekarang ya Ini adalah penampakan Vila Putih ya Yang sudah tidak berpenghuni lagi Yang berada di sisi selatan Bukit Pelawangan Yang sudah tidak berpenghuni lagi Ya dari Vila Putih ini saya turun Untuk menuju ke Telugu Putri Kaliurang Yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya Vila mana Anda mengunjungi obyek wisata Lereng Merapi Kaliurang ya Nah ini kita Vila Kiri Untuk menuju ke Telugu Putri Kaliurang ya Nah ini tanpa ada ibu-ibu yang menggendong kayu bakar Vila Kiri kita lanjut menuju Telugu Putri ya Berada di Kaliurang Timur ya Udara segar luar biasa di tempat ini ya Bisa untuk ngadem ya Ngadem ya sambil kulineran ya Ngelarisi tonggo ya Ya hari Senin ya Ini memang kondisi sepi ya Berbeda dengan hari Sabtu atau Minggu ya Luar biasa rame ya Wisata di Lereng Merapi Kaliurang ini Wisatanya sudah pulih kembali ya Setelah cukup lama ya Kedampak pandemi ya Namun saat ini sudah kembali bergairah ya Sudah kumbergah maneh Ya semoga saudaraku yang menonton visual ini Semoga diberikan Kesehatan, selamatan, murah, rizki, rizki yang melipah, barokah Dan dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitasnya Amin Ya robbala alamin Ya bagaimana Anda Tentunya kangen dengan suasana seperti ini Ya silahkan berkunjung ke Yogyakarta Bisa mengunjungi obyek wisata Lereng Merapi Kaliurang Ya di lokasi ini banyak sekali kuliner tradisional Yang masih dipertahankan oleh warga di Lereng Merapi Ada jatah tempe, ada ambyang Ada sate kelinci Ya dan juga kuliner-kuliner yang lain Termasuk juga ada wedang seruni Dan saat ini juga lagi rame juga Ada skuter ya Bisa skuteran di sini Ya Kita belok kiri Untuk menuju Teloko Putri Kaliurang Terlihat juga Bukit Pronocibo yang berada di Kaliurang Timur ya Yang bersebelahan dengan Kali Kuning Halo pagi Eh pagi Pak Wartawan Hahaha Ya inilah kondisi pintu masuk ya Teloko Putri Kaliurang Dari Senin 24 Januari 2022 Cukup lenggang pagi ini Terima kasih telah menonton! 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 Ya sudah sampai di obyek wisata Teloko Putri ya Masih pagi Suasananya juga masih sepi ya Hahaha Inilah Teloko Putri yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Lerek Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta ya Saya tidak berhenti di sini hanya muter saja ya Untuk melanjutkan perjalanan penyusuri kawasan wisata Kaliurang di pagi hari ya Hari Senin 24 Januari 2022 ya Semoga hari ini menjadi hari baik ya Semuanya hari baik ya Ini tampak ada petugas kebersihan yang membersihkan ya Area wisata Teloko Putri ya Nah ini kondisi di pagi hari cukup lenggang dan udaranya wah luar biasa Seger ya seger luar biasa Ya saya akan melanjutkan lagi menuju kawasan Taman Kaliurang Dan nanti akan saya muter juga di ikon ya Ikonik Kaliurang berupa patung udar ya Menjadi simbol ya wisata Kaliurang Selamat menikmati Selamat menikmati Ya saya sudah hampir sampai di Taman Wisata Kaliurang Yang masuk Kaliurang Barat ya Di sini banyak sekali kuliner yang dijajakan oleh warga Kaliurang Yang ada jatah TNP Tentunya yang tak asing lagi di sini adalah kuliner sate kelinci Ya karena masih pagi belum ada yang jualan sate kelinci Saya lanjut ke Kaliurang Barat ya Kita akan juga lihat di sebelah kanan jalan ini ada warung Obara Beer ya Ini warung warung warni yang menyediakan makanan-makanan ringan untuk sarapan ya Untuk memil nah ini warung Obara Beer ini Ini karena jalan ini dikelolah oleh warga di Kaliurang Barat ya Nah Pagi luar biasa Dingin seger disini Saya melanjutkan perjalanan Menuju ke arah Ini ya Ke arah ikonik Kaliurang Patung Udang Terima kasih telah menonton 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 Saya melanjutkan perjalanan menuju ke selatan Nanti akan melewati pasar bakm Dan nanti berakhir di pasar rentan Kembali Anda yang ingin ke Stadion Maguharjo Bisa mengambil jalan di kiri Pasar Gentan Gurus Kita terus melaju Pasar Gentan sebagai titik terakhir perjalanan saya Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa memberikan inspirasi buat Anda Dan mudah-mudahan bermanfaat informasi dia Terima kasih semuanya Salam sehat, tetap semangat Salam tangguh dan rahayu, rahayu, rahayu sebuahnya Terima kasih telah menonton! 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 Telah menonton! Terima kasih 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 telah menonton! Telah menonton! Terima kasih 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 telah menonton!